Nah teman-teman Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini di hari Selasa tanggal berapa hari? Tanggal 25 Juni kita pengiriman di bid ke Palangkaraya Karena kemarin saya dari Palangkaraya Terus mereka suruh cek lahannya Alhamdulillah hari ini sudah mulai pengiriman Hari ini ke Palangkaraya, besok ke Banjarmasin Kita tutup Banjarmasin dan ke Cirebon juga Bibit-bibit yang akan kita kirim Ini albukat kelut Ketinggianya, tinggi tinggi Albukat yang 2 meteran 2 meter ya, tinggianya Ada kelengkeng Tinggi-tinggi seperti itu Alhamdulillah hari ini Ada Selasa Ada tamu-tamu kita Ada Pak Adi Ya Dan keluarga Kang Apek Sini dong Katanya Kang Apek Minyak ketan Nah teman-teman Alhamdulillah juga hari ini Pak Andri Mudah-mudahan nanti di Bandung Segera mungkin ada cabang desa wisata Jambu Bediri Yang ada di Bandung Insya Allah Bulan depan udah mulai Bulan depan Insya Allah sudah mulai Niatan kita Bismillah 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 Untuk turut serta merta Peduli dengan alam Dengan cara menanam buah-buahan Termasuk salah satunya adalah Alpukat Teman-teman bisa melihat kan Ini jenis Kelut ya Ada jenis kelut Terus ya Ada Nanti ada kelengkeng Sementara kita cek Pohon-pohon alpukat Hari ini update Sudah muncul bunga-bunganya Banyak Hari ini mungkin Kalau 200 pohon Yang sudah muncul bunga Mulai pentil juga banyak Teman-teman juga bisa Mendapatkan pohon-pohon Seperti ini Lihat Dijumah Jadi ini salah satu Treatment pembungaannya adalah Dengan cara stressing Stressing ya Postfacalium ya Maglubutrasol Ya Jadi semuanya lengkap Patangannya juga bagus Teman-teman bisa Mendapatkan Pohon-pohonnya Nanti kita sambil Kedalam Di dalam juga banyak Pohon-pohon yang Terbunga Yuk kita ke dalam Kita sambil Masuk ke dalam Kita cek Pohon-pohon Alpukat yang Saat ini sudah Berbuah dan berbuah Riri Sini Riri Di Sopi Apa Sopinya apa Sopinya di Kebun Desa Wisata Jambu Kediri Kebun Desa Wisata Jambu Kediri Ada Diyos Ada Diyos ini punya Kebun namanya Apa ya Tunas Muda Alpukat Indonesia Tunas Muda Alpukat Indonesia Bisa cek di Apa Sopi Tiktok sama Youtube Riri Saya di Sopi Sama Tokopedia Alamatnya Kebun Desa Wisata Jambu Kediri Nah Kebun Desa Wisata Jambu Kediri Teman-teman Silahkan Saya Mudah-mudahan Anak-anak saya ini Ada satu lagi juga Penjual bibit juga Mudah-mudahan Anak-anak saya Menjadi generasi menerus Untuk Setia Menciptakan Atau peduli dengan Bumi Supaya Mereka tetap bergelu di Perkebun dan menanam Semangat Nah teman-teman Jadi ini Bunga-bunganya seperti ini Banyak banget Bahkan kecil-kecil Mana yang kecil Yang harga Rp150 Rp200.000 Yang sudah ada Pentil-pentilnya Bunga-bunganya Nah seperti ini Rp200.000 Bunganya banyak Seperti ini Kemarin saya lihat Ada buah-buahnya Yang Rp150.000an Ada bunga-bunga Seperti ini Seperti ini Rp100.000 Sudah dapat Berbunga Seperti ini Ini juga Banyak Ada black Sabote Sudah mulai Memerah Yang apel Ini apel Namanya Apel mana lagi Memerah Seperti ini Sebelumnya Hijau Seperti ini Nanti Kalau sudah Tua Teman-teman Teman-teman Juga bisa Koleksi Koleksi Per Asia Per Asia itu Yang spesial Ditanam Di dataran Panas Daerah Panas Dataran Rendah Ini adalah Per Asia Sudah Buah-buahnya Sudah Agak Dekat Bahkan Kecil Seperti ini Kecil Seperti ini Pohonnya Tapi sudah Muncul Buah-buah Seperti ini Ini juga Per Asia Sudah Berbuah-berbuah Loh Banyak Teman-teman Untuk Koleksi-koleksi Ada Juga Sawo Jumbo Mame Sabote Jumbo Mame Sabote Ini Disini Juga Banyak Gede-gede Bisa Dijum Sambil Lihat Ini Bunga-bunganya Luar biasa Alpukatnya Teman-teman Yang perlu Diperhatikan Saat Muncul Mulai Bunga Itu Muncul Bunga Itu Seperti Ini Seperti Ini Bentil-bentil Saat Muncul Bunga Seperti Ini Jangan Terlalu Banyak Air Siraman Karena Kalau Banyak Siraman Dia Akan Rontok Hanya Bertahan Bunga Butiknya Kelopaknya Pasti Sudah Rontok Semuanya Teman-teman Bisa Bisa Dilihat Jum Ini Ini Banyak Nah Ini Banyak Manulati Nah Itu Bisa Dilihat Banyak Teman-teman Ada Buah-buah Buah-buah Banyak Seperti Ini Bentil-bentil Alhamdulillah Jadi Jadi Karena Ada Perlakuan Khusus Kalau Tanpa Perlakuan Khusus Salah Satunya Memberikan CACU3 Itu Nanti Akan Rodol Ini Meskipun Di planter B kecil Polybag Sorry Polybag Kecil Ketinggianya Berapa Hantian 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 80 cm Tapi Sudah Terbuah Seperti Ini Ada Juga Koleksi Kita Apple 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 Itu Untuk Dataran Tinggi Eh Sorry Ya Betul Apple Untuk Dataran Tinggi Apple Bisa Ditanam Disini Karena Dari Dataran Tinggi Saya Bawa Itu Masih Kecil Bentil Bentil Untuk Pembesaran Menurut Saya Pembesaran Di Dataran Rendah Itu Akan Lebih Bagus Ini Buahnya Ini Hanya Untuk Koleksi Saja Akan Sini Di Jum Jum Banyak Buahnya Ada Sepuluan Lah Sepuluh Buah Ini Yang Bertahan Ini Apa Boots Seven Nah Ini Bertahan Sangat Bertahan Ini Salah Satu Boots Seven Itu Masak Buahnya Agak Lama Sudah Berbulan Bulan Dari Mulai Bunga Sampai Gede Nggak Jatuh Jatuh Nah Mungkin itu Teman-teman Terima kasih Terus semangat Untuk berkebun Semangat Untuk merawat Tanamannya Jadi Jadikanlah Kebun kita Kebun yang Produktif Tanami Lahan-lahan Yang tidur Supaya Untuk Ada nilai Kepuasan Nilai Kebahagiaan Tentu saja Nilai Keuntungan Kita Yang Membanggakan Terima kasih Salam Sehat Salam Hijau Salam Dan doa Buat Keluarga Semuanya Mudah-mudahan Sehat Panjang Umur Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh